Al-Quran dan Hadis Nabi Menganggap udahlah kita ambil baik aja buruknya dibuang Saya mau tanya sama anda yang berkata begitu Apakah anda sudah sekali ber Ya orang-orang yang sudah bisa membedakan ini baik dan buruk Dari mana anda punya dasar Sehingga anda bisa tahu itu baik dan buruk Oh taunya saya ini berdasarkan Al-Quran dan Hadis Kan sudah saya sampaikan tadi Tidak setiap orang yang bawakan Al-Quran dan Hadis Itu pemahamannya benar Sampai kita melihat pemahaman salafus Yang kedua Tapi dia bawa-bawa perkataan sahabat taib Sehingga sanatnya kepada sahabat tersebut Orang yang mengingkari Allah bersemem di atas ars Bawa-bawa perkataan Ali bin Abi Talib Yang mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat Kan sudah saya sebutkan tadi sanatnya tidak ada Dari mana anda akan tahu Kalau bukan anda Ya kalau anda tidak mempelajari Masalahnya ya akun Islam Kewajiban kita menyelamatkan diri subah itu penting Saya mau tanya Imam Ahmad tadi hafal berapa juta hadis Tapi Imam Ahmad kalau melewati majlisnya Muqtazilah ditutup Telinganya Pak Dan Imam Ahmad berkata kepada anaknya yang bernama siapa? Abdullah Anakku tutup Telingamu Ditutup Ditanya kenapa hai ayahku? Sesungguhnya hati kita lemah Sementara subah itu menyambar-nyambar Itu yang sudah hafal satu juta hadis Ngelewatin majlisnya Muqtazilah Masih begini Antum malah berani Ambil yang baiknya aja Pas duduk disitu tahu itu kena subah Ya juga ya Salah tuh ustad itu Ya Rab Inilah Pak jadinya hasilnya Sangat ya Sangat-sangat mengecewakan Apa namanya Akibat daripada Merasa sok Tahu Kalau kita-kita sih Tidak masalah Antum mau ngajik sama siapa Fabol Cuma kita kasihan aja Kalau antum sampai terkena subah Orang-orang yang Ya Pernyata subah itu Membela sesuatu yang tidak sesuai Dengan pemahaman salafus Saleh Ya akhwan islam azan ya Allah Keselamatan agama itu segala-galanya Di zaman salafus saleh Kalau mau ngambil ilmu dari seseorang Mereka duduk dua bulan dulu Memperhatikan orang tersebut Bertanya-tanya ke ulama ulama Ke orang-orang Sampai-sampai yang ditanya berkata Apakah kamu hendak menikahkan dia Dengan anak wanitamu Sampai begitu Ketati-hatian mereka Kenapa? Karena mereka sadar Bahwa guru itu agama kita Kemana kita berguru Kesitulah agama kita mengarah Makanya Muhammad bin Sirin berkata Inna hadal ilma dinun Fanduru amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu Lihat dari siapa kamu mengambil agamamu itu Ibnu Umar berkata Dinaka Dinaka Inna mahwadamuka walahmuka Sesungguh agamamu jaga Agamamu jaga Ia adalah darah dan dagingmu Khud anilladina istakamu Wala ta'khud anilladina malu Ambil dari orang yang lurus Dan jangan kamu ambil dari yang menyimpang Kenapa beliau ucapkan begini? Sebelumnya Rasulullah sudah mengingatkan juga Inna min asyaratis sa'ah Anjulta masal ilmu inda al-asawgir Di antara tanda hari kiamat Ilmu diambil dari al-asawgir Siapa al-asawgir? Ibn Mubarak berkata Mereka orang-orang yang menyimpang Iya Ahlul bid'a Bahkan Al-Quran sendiri sudah mengisyaratkan kepada itu Dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman Waqada nazzala alaikum fil kitab An iza sami'tum ayatillah yukfaru biha Wayustahza'u biha Fala ta'udu ma'ahum Hatta yakudu fi hadithin ghairih Sungguh telah diterunkan dalam Al-Kitab Bahwa kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Mereka akan kafiri ayat-ayat Allah tersebut Dan mereka akan perolok Maka jangan kamu duduk bersama mereka Sampai mereka bicara dalam urusan yang lainnya Kata Ibn Jarin Al-Qabari Dalam tafsirnya Ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat Yang menunjukkan Tidak boleh kita duduk di majlis Yang dibicarakan padanya kebatilan Ibn Abbas juga ketika menafsirkan ayat itu apa? Kata beliau Ayat itu menunjukkan haramnya duduk di majlis Orang-orang yang menyesatkan Silahkan baca tafsir Al-Qabari Silahkan baca oleh Antum juga Tafsirnya dalam kiram Ibn Kathir Dalam Imam Al-Baghawi Yang meriwetkan perkataan Ibn Abbas tersebut Dalam tafsirnya Dan saya sudah sebutkan itu dalam Facebook saya Ya Mbak Dussalam Saya bahas itu tentang masalah itu Tentang Ayat-ayat manhaj Ayat-ayat manhaj yang kedua kalau tidak salah Allah Alhamdulillah Ayat-ayat manhaj yang kedua Alhamdulillah Ayat-ayat manhaj yang kedua Ayat-ayat manhaj yang kedua Ayat-ayat manhaj yang kedua Ayat-ayat manhaj yang kedua